Sebagai trader supply dan demand, kita pastinya akan selalu mencari area yang high probability untuk entry posisi pada market. Namun seringkali kita mendapati banyak area supply and demand yang low probability, yang sering ditembus oleh harga. Tentunya kita juga memerlukan beberapa faktor pendukung untuk bisa menentukan apakah suatu area dapat dikatakan sebagai area yang kuat, dan menjadi peluang untuk entry ke market. Lalu, bagaimana cara mendapatkan area yang high probability? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada video kita kali ini, saya akan membagikan cara trading supply demand dengan konfluent dari liquidity, sehingga area yang kita pilih akan semakin akurat dan high probability, beserta cara entry-nya menggunakan limit order. Jadi tanpa basa-basi lagi mari kita mulai video ini. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu liquidity. Liquidity adalah pertanda adanya proses berebut beli atau jual, saat harga akan mencapai suatu area. Ini menandakan, pada suatu area supply demand, memiliki minat yang sangat tinggi dari buyer atau seller. Dan di sini, area liquidity akan kita bagi menjadi dua macam, yaitu equal low atau equal high, dan trend line liquidity. Jadi, katakanlah kita menemukan zona demand yang kuat di sini. Yaitu zona demand yang diikuti area imbalan, dan telah terjadi break of structure. Sekarang, kita akan menunggu harga bergerak naik turun pada area ini sebelum harga benar-benar kembali masuk ke zona demand di bawahnya. Ini ditujukan agar kita bisa melihat reaksi market, sebelum harga memasuki area kita. Di sini kita ingin melihat adanya proses saling berebut beli sebelum harga mencapai zona demand, sebagai penanda adanya minat buyer yang tinggi pada area ini. Jadi, jika harga langsung kembali ke area ini tanpa membuat liquidity, maka kita akan batalkan area ini, karena kita tidak melihat adanya proses berebut beli sebelum harga masuk ke area ini. Dan biasanya area seperti ini akan sedikit low probability. Namun perlu diingat, area tanpa liquidity akan tetap bisa bekerja dengan baik, namun hanya lebih akurat area yang terjadi proses liquidity. Sekarang perhatikan, saat kita melihat harga naik turun di sini, ini menandakan adanya proses berebut beli, bahkan sebelum harga menyentuh area demand. Menandakan pada area ini berada pada harga murah yang menarik minat buyer untuk melakukan pembelian. Dan jika kita tarik garis seperti ini, di sini kita akan melihat equal low, yang tercipta karena proses berebut beli yang dilakukan oleh buyer di sini. Dan akhirnya liquidity terbentuk. Selanjutnya adalah trend line liquidity. Menandakan terjadinya momentum dari buyer yang mulai masuk sebelum harga mencapai area ini. Sehingga bukti transaksi dari buyer yang berebut beli pada area ini menciptakan terjadinya trend line di sini. Jadi trend line ini juga akan kita anggap sebagai trend line liquidity. Kemudian setelah kita mendapatkan area supply demand valid yang diikuti confluent dari liquidity, di sini akan kita zoom ke satu step time frame di bawahnya, untuk refine dan memperkecil area-nya, agar SL kita lebih sempit, dan target profit kita menjadi lebih jauh. Sekarang, sebelum kita praktekan cara entry-nya, di sini saya akan mencontohkan seperti apa proses terbentuknya liquidity pada chart. Dan di sini adalah market USDJP time frame H1. Di sini kita bisa melihat area demand order block yang diikuti area imbalan, dan terjadi break off structure. Dan ingat, kita ingin melihat harga bergerak naik turun sebelum kembali ke area demand, sebagai penanda adanya proses berebut beli, sebelum harga kembali ke zona demand ini. Sekarang perhatikan, harga berusaha kembali ke area ini, namun tertahan oleh buyer yang mulai berebut beli pada area ini. Dan dikarenakan minat buyer yang tinggi, ini menyebabkan harga terus naik, dan menciptakan area rally base rally di sini, yang diikuti area imbalan. Jadi kita tandai juga area RBR ini. Sekarang perhatikan, harga langsung masuk ke area RBR ini tanpa membentuk liquidity. Menandakan tidak adanya proses saling berebut beli sebelum harga kembali ke RBR ini. Dan jika rule kita wajib dengan adanya liquidity, maka kita akan batalkan area RBR ini, karena pada area ini kita tidak melihat terbentuknya area liquidity. Kemudian harga bergerak turun, dan kembali sedikit naik dari sini. Menandakan kembali terjadi proses berebut beli, sebelum harga menyentuh area ini. Sekarang perhatikan, jejak dari buyer yang berebut ini membentuk area equal low di sini, serta terbentuknya trend lain pada area ini. Artinya liquidity sudah terbentuk, dan area demand di bawahnya adalah area yang cukup high probability. Sekarang perhatikan, harga memantul dari demand order block ini. Sekarang adalah contoh market bearish. Ini adalah market AUDJP time frame H1. Dan kita bisa melihat dua supply order block yang diikuti imbalan, dan terjadi break of structure. Maka kita tandai dua area ini. Sekarang perhatikan, saat harga akan kembali ke area supply order block, harga kembali terdorong oleh seller yang mulai berebut jual di sini. Namun ini bukan area liquidity, karena pada rule kita liquidity harus membentuk equal high atau dua kali reject, atau garis trend lain. Kemudian harga kembali masuk, dan memantul dari area ini. Namun, karena pada area supply ini tidak tercipta equal high atau trend lain liquidity, maka kita batalkan area ini. Kemudian di sini kita kembali melihat supply OB yang diikuti imbalan, dan terjadi minor break of structure. Jadi kita tandai area ini. Kemudian harga langsung masuk tanpa menciptakan liquidity, jadi kita batalkan area ini. Perhatikan, harga tetap bisa memantul sedikit dari area ini. Namun, karena kita hanya ingin area dengan liquidity, maka kita batalkan area ini. Kemudian di sini kita kembali melihat supply OB yang diikuti imbalan, dan break of structure. Maka kita tandai order block ini. Kemudian harga langsung kembali ke area ini tanpa tercipta liquidity, jadi kita batalkan area ini. Selanjutnya, harga mulai mendekat ke area supply OB paling atas, dan jika kalian perhatikan, di bawah area OB ini terjadi proses saling berebut jual, yang menciptakan area equal high di sini. Maka ini adalah area liquidity, menandakan adanya bukti proses saling berebut jual, sebelum harga menyentuh area ini. Sekarang, mari kita rekap apa saja yang kita miliki di sini. Pertama, adanya zona supply order block. Kedua, terciptanya area imbalan. Ketiga, telah terjadi break of structure. Keempat, terciptanya area liquidity. Jadi, area supply ini cukup valid dan high probability. Sekarang perhatikan, harga memantul dari order block ini. Kemudian, adalah cara entry dan exit menggunakan strategi ini. Seperti contoh, di sini adalah market GBPUSD time frame H4. Dan di sini kita bisa melihat area drop base drop yang diikuti area imbalan, dan terjadi break of structure. Jadi kita tandai area ini. Dan di bawahnya kita bisa melihat area liquidity, yang menandakan adanya proses saling berebut jual, sebelum harga kembali ke area drop base drop ini. Maka kita tandai area ini. Sekarang, mari kita zoom ke time frame H1 untuk memperkecil area-nya. Di sini kalian juga bisa zoom ke M15, namun saya akan menggunakan H1, agar lebih mudah. Pada area ini, kita bisa melihat supply order block yang diikuti area imbalan. Jadi kita akan perkecil area-nya hingga order block ini. Sekarang, kita akan pasang sell limit pada order block ini. Dan untuk stop loss-nya kita akan menggunakan bantuan dari indikator ATR, jadi kita masukkan indikator ATR terlebih dahulu. Caranya, kita masuk ke tab indikator pada bagian atas, kemudian ketikan ATR, dan masukkan indikator ini ke chart. Sekarang, kita sudah memiliki indikator ATR pada chart. Kemudian, untuk stop loss sell akan berada pada batas atas area supply, dan ditambah 50% ATR, dan ditambah spread. Untuk melihat nilai ATR, maka kita arahkan mouse ke candle order block ini, dan perhatikan angka yang keluar pada indikator ATR. Maka stop loss akan kita tambahkan 50% dari angka ini. Dan ingat, pada market forex kita harus selalu memperhitungkan spread, dan karena ini adalah posisi sell, maka stop loss akan kita tambahkan spread. Untuk nilai spread akan berbeda, sesuai dengan broker dan akun yang kalian gunakan. Jadi, kita perlu cek spread pada akun MetaTrader kalian. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan broker Exynes dengan jenis akun raw spread. Dan perhatikan pada kolom spread di sini, pada market GBPUSB spreadnya kurang dari 10 poin, artinya ini kurang dari 1 pips, karena pada broker 5 digit seperti ini, nilai 10 akan diartikan 1 pips. Dan karena akun yang saya gunakan ini adalah akun raw spread, atau akun zero spread, maka pada akun ini saya akan dikenakan komisi $7 per lot sebagai pengganti spread. Namun ini akan berbeda pada setiap broker dan akun yang kalian gunakan, jadi kalian sesuaikan sendiri spreadnya dengan akun pada broker kalian masing-masing. Dan karena spreadnya kurang dari 1 pips, maka biasanya akan saya genapkan ke atas, jadi saya anggap spreadnya adalah 1 pips. Jadi, pada stop loss LG BPUSB ini akan saya tambahkan spread 1 pips. Untuk target profit bebas, namun pada demonstrasi ini saya akan menggunakan 5 kali dari jarak stop loss. Sekarang perhatikan, harga memantul dari area ini dan menuju target profit kita. Maka, transaksi ini berakhir profit. Sekarang adalah contoh posisi buy. Di sini adalah market GBP AUD time frame daily. Kemudian kita bisa melihat demand order block yang diikuti area imbalan, dan terjadi break of structure. Jadi kita tandai area ini. Selanjutnya, harga bergerak naik turun pada area ini, dan membentuk trend line liquidity. Menandakan adanya bukti momentum dari buyer yang mulai berebut beli, bahkan sebelum harga menyentuh order block ini. Kemudian di sini akan kita zoom ke H4, untuk memperkecil areanya. Dan ingat, kalian juga bisa memperkecilnya hingga H1, namun di sini saya hanya akan refine ke H4, agar lebih mudah. Dan yang terpenting kalian memahami konsep dari strategi ini. Pada time frame H4, kita bisa melihat area demand order block yang diikuti imbalan, maka kita perkecil areanya hingga order block ini. Namun kita juga bisa menyebutnya sebagai rally base rally, dan itu hanya perkara istilah, intinya kita tahu bahwa terdapat demand yang cukup kuat pada area ini. Jadi kita akan pasang buy limit pada order block ini. Dan ingat, pada buy limit akan kita tambahkan spread, karena saat open posisi buy, maka kita akan mendapatkan harga as, yaitu harga aktual ditambah spread. Jadi, kita akan cek spreadnya pada akun MetaTrader yang kita gunakan. Dan pada broker XNES akun raw spread saya ini, spread pada pair GBPAUD adalah kurang dari 10 poin. Artinya pada pair ini spreadnya kurang dari 1 pips, dan biasanya akan saya bulatkan ke atas, jadi saya anggap spreadnya adalah 1 pips. Dan pada akun rendah spread seperti ini, kita biasanya akan dikenakan komisi sebagai pengganti spread, dan ini akan berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan dari broker yang kalian gunakan. Jadi kalian sesuaikan spreadnya dengan akun pada broker yang kalian gunakan. Jadi pada demonstrasi ini, buy limit akan saya tambahkan spread 1 pips, atau 10 poin pada broker 5 digit. Untuk stop loss buy adalah batas bawah area demand, dan dikurangi 50% ATR. Untuk melihat ATR, kita arahkan mouse kita ke kandel demand order block, dan perhatikan angka yang muncul pada ATR. Jadi untuk stop loss akan kita kurangi setengah dari angka ini. Untuk target profit bebas, namun di sini saya akan menggunakan 5 kali dari jarak stop loss. Perhatikan, harga memantul dari area ini, dan menuju target profit kita. Maka, transaksi ini berakhir profit. Sekarang, mari kita ambil kesimpulan dari materi kita kali ini. Area liquidity bisa menjadi konfluent tambahan, untuk mencari area supply demand yang cukup kuat, karena liquidity adalah bukti adanya proses berebut jual atau berebut beli, sebelum harga mencapai suatu area. Dan ini bisa menunjukkan bukti bahwa suatu area memiliki minat yang cukup tinggi, atau pertanda bahwa suatu area berada pada harga mahal, atau harga murah. Namun, seakurat apapun strategi yang kita gunakan, akan tetap ada hari di mana transaksi kita terkena stop loss, dan ada hari di mana transaksi kita mencapai TP. Namun dengan money management dan RR yang cukup baik, kalian akan tetap bisa survive dan making money di market. Jadi, saya telah membagikan cara kita trading menggunakan konfluent dari liquidity. Dan sebagai gantinya, saya hanya meminta agar kalian investasikan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Mungkin itu hanya beberapa klik, namun akan membuat saya bahagia, dan sebagai gantinya akan selalu ada materi terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.